Intro Dengan menggunakan baju merah bertuliskan tahanan kejaksaan negeri Batam Terdakwa Erlina, mantan Direktur Bank BPR Agradana Hanya tertenduk lusuh di kursi pesakitan pengadilan negeri Batam Ketika dihadirkan oleh jaksa penuntut umum di hadapan persidangan Untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya Dikasihnya sama siapa? Langsung, itu dimana saudara kasih? Sidang yang beragendakan pemeriksaan saksi ini dipimpin oleh Majelis Hakim Mangapul Didampingi dua hakim anggota, yaitu Taufik Naenggolan dan Rosa Serta jaksa penuntut umum, Rosmar Lina Dihadiri oleh terdakwa didampingi Manuel Tampu Bolon selaku penasehat hukumnya Dalam persidangan, saksi Sari Kurniawati yang dihadirkan oleh JPU Mengatakan bahwa ia pernah bekerja sebagai staff keuangan di Bank BPR Agradana Sari menjelaskan pada waktu menjadi staff keuangan Terdakwa Erlina selaku atasannya kerap memerintahkan untuk mengambil sejumlah uang dari kasir milik Bank BPR Agradana Untuk ditransfer ke rekening Bank Panin milik terdakwa Erlina Sari menambahkan, ia hanya melakukan pengecekan sistem metrik Yang mana hasil pengecekan tersebut tidak dilampirkan atau dilaporkan ke akuntan publik Indar Tawaluyo Usai mendengarkan keterangan saksi, Majelis Hakim kemudian menunda persidangan selama sepekan Dan akan kembali dilanjutkan dengan agenda yang sama, yaitu pemeriksaan saksi Dari Batam, Paskar yang hebat melaporkan Dari Batam, Paskar yang hebat melaporkan